gimana Mbak E saya harus seperti apa ini kok selamat malam ya harus senyum dong harus ketawa dulu ketika memulai dirodok Rini iya aku kaget ini loh kak ceritanya kamu kan bikin identitas kartu kan udah lama sekitar sekitar bulan Desember cuman kan gak langsung jadi pas itu nah jadinya itu sekitar bulan Februari nah gak salah nah terus aku tuh gak ada waktu buat ngambil pokoknya intinya kerjaannya banyak banget gak lho pak nah terus aku kan capek nih nanti sudah notice sudah notice itu dari 3 minggu yang lalu udah dapet respon juga dari imigrasi surat balesan gitu loh pokoknya minggu berikut tanggal 5 aku pulang cuman itu kira-kira kan identitasku kan belum tak ambil kan yang bandara di sekoknya baru aku seng bingung KTP Hongkong aku masih mengembangnya lama kertas pas aku bikinnya pun masih ada di aku oke sudah sudah yang disampaikan sudah iya iya ambil nafas dulu tenang dulu ambil nafas dulu kalau sammen muslim istighfar dulu pelan-pelan ada solusinya nggak usah khawatir oke saya mau ngomong ini ya sammen konsentrasi halo oke ya sammen pake handset lah ya pake handsetnya sammen copot mbak yang dengerin kupingnya sakit mbak temen sammen kan juga pingin belajar disini kemersek mbak kasian yang dengerin mereka itu butuh ilmu oke lah oke lah oke lah ya sudah lah sammen sammen penting tapi sammen mesti kayak kayak diuber-uber oke lah ya sudah lah oke mohon dimaafkan ya para subscriber mbaknya penting ini naik sepeda oke mbak sammen mau pulang KTP belum kelar kan ktp tidak akan ditanyakan tapi kalau disela-sela sammen pulang itu apakah tidak bisa datang ke imigrasi untuk menanyakan KTP sampean oh tadi aku udah datang ke kantornya tapi pindah pak gak tau pindah kemana tadi pagi aku sudah kesana kantor yang mana nih sammen datang di mana di daerah yurong oh di kantor situ sammen dia geser pindah sammen pulang tanggal 5 ya tanggal 5 itu hari minggu ya halo mbak E mbak E konsentrasi mbak E halo mbak E sammen bisa turun dari sepeda dulu gak kita ngomong sebentar yang penting mbak E halo jadi oke oke teman-teman semuanya ini loh jadi penting ya terus disepelekan ya piya ya jaluk tolong nelpon ya kan udah kita telpon dia naik sepeda gak mau turun dulu bentar ngomong 5 menit 10 menit lah tapi ya wis namanya kadang-kadang wong bingung wong bingung ini gini jadi yang dihadapi bingung untung aku wis ngembepel kiri biasanya aku ngegas ngegas sehingga aku nangkini loh gak ngegas gak patik ngegas kamu gak nangkini mesti ngegas bingung ini kan lunggu diw tak gas mbak E jadi persoalannya lah KTP KTP nya belum jadi enggak persoalannya itu dia tahun kemarin itu kan pergantian KTP wis ganti tinggal ngambil ngambil tapi sudah hampir satu tahun itu enggak diambil maksimal jatuh tempo pengambilan itu kan Februari tahun 2023 terus lah baru hari ini mbaknya itu niat untuk ngambil kayak gitu loh nah up to date aja ya sekarang ini kan untuk jadwal pergantian Hong Kong ID kan sudah enggak ada tuh kayak gitu kan makanya untuk tempat lokasi bikin Hong Kong ID itu tinggal di googling aja itu kembali seperti dulu kalau dulu kan dibisah-pisah jadi tempat pergantiannya untuk mempermudah kayak gitu dan mbaknya ini kan sudah expired juga untuk pengambilannya mau enggak mau mbaknya nanti kalau kepingin ngambil harus proses ulang lagi kayak gitu sedangkan mbaknya kan baru panik ketahuan kalau KTP nya belum diambil sedangkan besok tanggal 5 itu udah mau pulang ke Indonesia takut nanti ada masalah tidak ada masalah ya memang tidak ada masalah tidak diambil pun itu tidak ada masalah dia pegang formnya itu kan selama masih itu sudah expired tapi it's okay bukan dibuang men itu bukti bahwa dia dulu pernah memproses tapi karena tidak diambil itu disimpan jadi dia balik lagi nanti proses lagi ya tinggal nunjukin aja tinggal proses ulang lagi kayak gitu tidak ada masalah sangat tidak ada masalah wonges yang kancong buat teman-teman semuanya ya kekhawatiran iya kan ke 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 gelembosian kita bahas lagi gelembosi kekhawatiran ke gelembosian dan kembel gedesan itu sebenarnya bisa ditangani ya yang penting jangan panik dulu jangan khawatir sebenarnya kalau saya bilang panik ya gak juga sih dia ngomong nanti di Indonesia dipermasalahkan ya gak dipermasalahkan itu kan KTP Hongkong KTP Hongkong ya urusannya di Hongkong tapi selama paspor juga nyala masih yang gak go KTP paspornya sammen edeng-edeng kemana-mana kalau form kertas kecilnya itu sammen tunjukin sama polisi ya no problem Hongkong so simple sederhana ya masuk aku aku masih nah Hongkong si tas ini ini sore ya intinya kalau memang sudah saatnya ngambil ya ngambil kayak gitu loh kalau seperti ini gak diambil terus memeti kayak gitu jadi kalau gak mau memeti ya tinggal ngambil dia punya alasan apa alasannya sibuk sibuk kan bisa ngomong sama majik kamu ya mungkin gak gelap ngomong mungkin gak gelap ngomong kan jenengnya masalah jadi ini kan jenengnya masalah dan belgede sekarang PDW masuk siap oke 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 cukup cukup oke 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 teman-teman bagi teman-teman yang bingung-bingung silahkan aja untuk tanya-tanya boleh monggo bebas tidak ada masalah kayak gitu jadi jawabannya mudah-mudahan bisa meringankan membuat plong jari ini seradok plong kayak gitu aja di konten tonton di konten udah selesai udah kita selesaikan oke di Indonesia gak ada masalah gak usah dikhawatirkan oke bukan di Indonesia pulang ke bandara Hongkong yang dimasalahkan takutnya kayak gitu loh gak ada masalah gak usah gak punya KTP gak ada masalah penting paspor sampe nurep terus belum overstay dan gak overstay itu yang paling penting KTP nanti diurus kalau dateng sini lagi proses lagi nek proses ambik aku ya rapopong nek ambik sing liane ya boleh monggo sak penaknya sak senengnya keep stay tune my youtube channel see you next video bye